Jelang pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga melakukan pelatihan untuk petugas reksosek tahun 2022. Pelatihan diikuti 1.500 lebih peserta dilaksanakan selama bulan September dan Oktober. Sebanyak 1.500 lebih petugas lapangan Registrasi Sosial Ekonomi tahun 2022 saat ini mengikuti pelatihan yang digelar Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga. Pelatihan dilaksanakan terbagi dalam 9 gelombang selama bulan September-Oktober di dua lokasi yakni di hotel dan tempat wisata air di Purbalingga. Ketua tim pelatihan BPS Purbalingga Suseno Ariyadi mengatakan BPS akan melakukan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi tahun 2022 mulai tanggal 15 Oktober 2022 mendatang. Tujuan reksosek yakni untuk menyediakan basis data terpadu untuk penanganan masalah program-program yang akan dilakukan kementerian, lembaga untuk perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Jadi BPS pada tahun 2022 ini mendapatkan tugas dari pemerintah untuk melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi tahun 2022. Tujuan reksosek ini adalah untuk menyediakan basis data terpadu untuk penanganan masalah program-program yang akan dilakukan oleh kementerian, lembaga terkait dengan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian di Purbalingga ini, pada tahap ini adalah tahap pelatihan petugas. Kami melatih petugas sebanyak 1.563. Ia menambahkan mulai tanggal 15 Oktober sampai 14 November 2022 mendatang. BPS Purbalingga akan melaksanakan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi. Dengan adanya Reksosek 2022, maka diharapkan akan dapat membantu pelaksanaan program pemerintah sehingga berjalan dengan efektif. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satoli TV, mewartakan.